Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah, saat ini kita akan lanjut ke pemaparan aplikasi yang berikutnya yakni karyanya Muhammad Renaldi Alfianto Nah, ini dia fokus dan berkaitan dengan aplikasi sebelumnya yang dipresentasikan oleh Renaldi Angga tentang event organizer saat ini juga kamu menyajikan, tapi beda modul ya, judulnya aplikasi manajemen acara modul yang dikerjakan manajemen konten, registrasi, promosi dan pengunjung acara oke, kamu bisa mulai dengan apa yang melatar belakangnya kamu ceritakan metode pengerjaannya apa terus teknologi yang digunakan apa saja dan dilanjut dengan demo aplikasinya silahkan baik untuk klater belakangnya saya mengatakan permasalahan dari event organizer dan pelanggan yang membeli tiket dari IONya ini terjadi banyak permasalahan dalam promosi acara mereka yaitu penjualan tiketnya sendiri mereka masih merasa kesulitan karena kurangnya media partner dan harganya yang terlalu tinggi untuk sebagai media promosi untuk pelanggannya sendiri dia itu mengalami kesulitan dalam hal pembelian tiket dalam pembelian pemasanan atau pembelian tiket karena pemesanannya itu harus melalui sosial media atau menghubungi kontak yang tertera sedangkan untuk pembeliannya masih diharuskan untuk melakukan cash on delivery seperti itu lalu untuk tools dan teknologinya untuk frameworknya itu menggunakan code code init ya dan database-nya menggunakan SQL editor saya menggunakan visual studio code lalu untuk web server localhostnya saya menggunakan XIPP rancangannya menggunakan YED grab editor dan pop-upnya menggunakan balsami oke tadi metodenya apa tadi waterfall atau apa untuk metodenya itu saya menggunakan waterfall pak apa saja tuh tahapannya tahapannya pertama itu adalah requirement analysis yang kedua itu ada design yang ketiga development yang keempat ada testing dan yang kelima yaitu maintenance maintenance ya user yang akan berinteraksi ada siapa saja untuk user yang berinteraksi itu ada IO IO itu penyelenggara acara dan pelanggan atau pembelinya pak oke SIP terus silahkan diranjut demo aplikasi ya mungkin sesekali nanti akan saya ini dulu misalkan seperti ini kau tetap demo aplikasi aja ya oke silahkan pertama kita kita bisa pengguna yang belum memiliki akun bisa melihat acara yang sudah terdaftar tapi tidak bisa melakukan transaksi karena dia belum mempunyai akun karena dia belum melakukan login seperti itu pak oke ya lalu bisa melakukan sign up pendaftaran peru ya pendaftaran emailnya ini harus benar karena akan ada verifikasi secara langsung real time aktifasi ya bagus bagus ya iya lalu di saat klik sign up harus melakukan pengecekan ke email pak oke bagus bagus verifikasi email pelanggan sudah masuk ke inbox lalu klik link yang di bawah untuk aktifasi dan bisa baru bisa melakukan login ini mungkin misalkan nanti klik aktifasinya mungkin ada semacam kata sandi ya disandikan aja ya sementara gak apa seperti itu ya oke bagus bagus lalu klik login dan ini sudah terdaftar sebagai pelanggan pak pada basicnya gitu dia tidak perlu melengkapi detail misalkan alamat dia ya jenis kelamin oh itu tidak diharuskan untuk pakai pelanggan itu didetailkan untuk sebagai penyelenggara pak karena datanya itu harus lengkap seperti meng-inputkan data dari KTP gitu oke oke bagus ini untuk contoh login sementara untuk pelanggan ya pak lalu kita coba lagi kita coba untuk yang penyelenggara tadi berarti ada super admin ada penyelenggara dan ada masyarakat ya ya ada masyarakat ya pak maksudnya dari pelanggan ya pelanggan bener selamat menikin lalu sudah yang ini sudah terdaftar sudah membuat akun juga dan sudah terdaftar pak jika ingin kita misalnya ini kan studi kasus dari saya ini di Telkom University sendiri pak jika mahasiswa yang emang pada dasarnya dia sebagai pelanggan awalnya lalu ikut UMKM atau himpunan dan dia sebagai penanggung jawab dari acara tersebut dia bisa mendaftarkan registrasi diri sebagai penyelenggara juga pak oke keren ya dia mendaftarkan dia mendaftarkan registrasi sebagai penyelenggara karena dia mempunyai tanggung jawab di suatu himpunan atau acara lain untuk tanggung jawab lalu dia memasukkan nomor KTP dan memasukkan alamat lalu lalu mengunggah foto KTP pak ini lalu submit kenapa dia tetap pada registrasi penyelenggara karena belum diverifikasi dan harus diverifikasi lewat adminnya sendiri yaitu vernal dianggap ini saya contohkan jika dirubah menjadi satu jadi dia belum bisa melakukan registrasi eh untuk melakukan registrasi acara gitu mendaftarkan acaranya lalu jika dirubah menjadi satu ini ibaratnya sudah diverifikasi ya oke ini ibaratnya sudah diverifikasi karena nanti veral dianggap ada ada mempunyai syarat tersendiri untuk penggugian penyelenggaranya lalu jika dia sudah mau verifikasi datanya valid dia lalu bisa meregistrasi acaranya Pak untuk mendaftarkannya akan meng-input ya oke 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 lalu lalu ada jumlah stok tiket yang akan dibagi diperjual belikan dan ada deskripsi acaranya ada syarat ketentuannya juga lalu di sini lalu di sini itu penguploadannya maksimal itu dengan pixel 760 x 420 x 420 agar yang di-upload kualitasnya sesuai dan rapi gitu Pak kalau untuk size-nya bebas ya misalkan 1 MB 2 MB size-nya bisa bebas Pak lalu ini untuk upload uploadnya contoh ya contohnya contohnya uploadnya seperti ini Lalu ada masuk ke data Bahwa ID event Nama event, deskripsi Deskripsi, syarat Statusnya, aktif Dan ini tombol aksi Untuk acara Yang sudah ada Misalnya ada Kan karena ada Misalnya terjadi kayak Seperti sekarang ini corona Jadi harus diundur Atau mungkin dengan kebijakan Yang nantinya seperti apa, belum tentu Ini bisa dihilangkan Seperti itu pak Jadi untuk dihilangkan Terlebih dahulu karena tidak diperjual belikan dulu Seperti itu Lalu Tapi proses Tapi emang proses bisnisnya seperti itu ya Tidak langsung Oke bagus ya, ada tahapan dulu ya Iya Lalu Misalnya Saya aktifkan dulu Baik, ini Sudah ada Benar Ini munculkan Dan ini ada Ada pemberitahuan Belum termasuk biaya admin Pak dari harga yang semula Jika kita ingin melihat detail acaranya Bisa melakukan Apa, bisa mengklik Judulnya Dan akan muncul Deskripsi acara Syarat Tanggal Dan stok tiketnya juga muncul pak Seperti itu Histori penjualan tiket apabila Ada orang yang memesan Di acara yang sudah terdaftar Sama penyelenggaranya pak Silahkan Seperti itu Saya contohin untuk Akun yang pembelinya Yang sudah terdaftar tadi Misalnya dia melakukan pembelian Saya batasi Pembeliannya itu Untuk 5 tiket Karena Untuk Meminimalkan Penjualan tiket di luar Dari aplikasi saya Seperti itu pak Ngerti-ngerti ya Bagus Lalu misalnya Saya membeli tiket Dua Saya melakukan pemasanan Itu bisa untuk diri saya sendiri Atau Atas nama orang lain Seperti itu pak Jadi Misalnya itu Untuk Saudara saya Yang nanti Ada sistem poin Yang akan poinnya Tetap masuk ke saya Jadi saya bisa Mempesankan orang lain Dan saya mendapat poin Oke keren Jadi Saya coba untuk Yang sendiri dulu Untuk yang sendiri ini Dia akan langsung muncul Invoice langsung Dia tidak perlu mengisi Nama orang lagi pak Nama yang harus Diisi untuk Yang pemasanan orang lain Dan dia pun Ada pemberitahuan Langsung ke Email Tapi saya jedah dulu ya Kalau seperti ini tadi Yang ada Aktivasi email Nah itu juga Harusnya ada Dicek dulu oleh Operator Atau super admin Kadang kan kita Ngisinya dia Superman Atau mungkin Batman 1234 Tidak sama Seperti nama Yang tertera di KTP Minimal Yang mewakili saja Misalkan M Renaldi A Nah itu mewakili ya Tapi kalau misalkan M Renaldi A Tidak ditulis Tapi ditulisnya Superman 123 Nah itu harusnya Tidak diberikan link Aktivasi Nah karena berkaitan Dengan yang Dashboard ini ya Nanti di Registrasi Dikasih tulisan Nama harus Menyesuaikan Oh di Registrasi Harus Itu ya Ditambahkan Pemberitahuan Benar Benar Nama harus Sesuai Oke Terus Lalu Melanjutkan A Disini itu ada Waktu untuk Pembeliannya Apa Pembayarannya Waktu pembayaran Karena Dibatasi Itu agar Karena tiket Sistemnya kan Cepat penjualannya Pak Jadi harus cepat-cepatan Untuk memesan Tiket yang Diinginkan Lalu Jika Melihat Ini Data pembayarannya Ini belum Dilakukan pembayaran Karena Belum Upload Belum upload Bukti transferan Itu saya Contohkan Dia mengupload Jika sudah Diklik order Akan masuk Ke Histori Pembelian Tetap dilanjut Tetap dilanjut Terus Dan Admin Jika ingin Memverifikasi Di pembayaran Bisa merubahnya Jika Sudah masuk Ke rekening Admin Ke rekening Pengguna Itu Pihak perusahaannya Lalu Akan berubah Menjadi Telah Diverifikasi Pak Dan Akan dikirimkan Etiket Lewat email Oleh Admin Lalu Ada status Pembayaran Akan muncul Akan muncul Mendapatkan 5 poin Dari setiap Transaksi Dan Dapat Dikumpulkan Poin Hingga Kelipatan 60 Agar Mendapat Mendapat Reward Yaitu Berupa Voucher Nanti Di saat Dikumpulkan Sampai 60 Seperti itu Dan Akan Menambahkan Poin Lalu Ada di Histori Pembeliannya Pun Juga sudah Terdaftar Sudah Terverifikasi Lalu Untuk Yang Penyelenggaranya Untuk Penyelenggaranya Itu Ada Histori Penjualan Tiket Yang sudah Diverifikasi Seperti itu Ada Bantuan Juga Untuk Penjelasan Mengenai Poin Mengenai Reward Poin Lalu Jika Setiap Ada Pemasanan Jumlah Stop Tiket Otomatis Akan Berkurang Terima Yang tersedia 100 Karena Sudah Ada Pembeli 2 Lalu Menjadi 78 Sudah Sudah Pak Untuk Demo Aplikasinya Sudah Saya Sampaikan Semua Oke Coba Perlihatkan Databasenya Databasenya Baik Pak Databasenya Databasenya Ada Databasenya Acara Tunggu sebentar ya Jadah dulu ya Apa Ke Alvin Tadi Skema Relasinya Gimana Ini Skema Relasi Saya Oke Udah Gap Biar Seperti Itu ya Oke Sekarang Kembali Ke Aplikasi Lagi Iya Pak Tadi Misalkan Kita Ingin Membelikan Tiket Atas 6 Orang Lain Dan Kita Sendiri Gimana Caranya Apakah Tadi Sudah Dicontohkan Maaf Apakah Harus Ada Dua Transaksi Transaksi Pertama Harus Kita Dulu Atau Dua Dua Tidak Bisa Secara Pembarangan Harus Maksudnya Mengelarkan Proses Dulu Nanti Masuk ke Email Lalu Ada Yang Harus Di Upload Lalu Lalu Bisa Melakukan Pembesanan Lagi Oke Oke Maksud saya Tadi Apakah Bisa Seperti Itu Ternyata Harus Satu Satu Mungkin Tadi Apakah Dia Masuk Ke Poinnya Atau Gimana Oke 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 Karena Harus Selesaikan Proses Untuk Masuk Poinnya Silahkan Sudah Semua Sudah Saya Jelaskan Pak Untuk Fiturnya Lagi Misalkan Tadi Ketika Ada User Sekaligus Ingin Memesan Dirinya Dan Ada Misalkan User Lain Atas Nama Orang Tersebut Tadi Saya Ingin Beli Tiga 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 Tiket Tidak Ada Batasan Hanya Lima Tadi Batas 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 Atas Nama Dirinya Sendiri Orang Lain Orang Lain Oke Silahkan Orang Lain Tadi Kan Ada Lima Dua Pak Eh Saya Input Tiga Pak Berarti Harus Ada Tiga Nama Ada Tiga Email Berarti Tidak Satu Satu Nama Sebagai Jadi Satu Nama Ini Mempunyai Tiga Tiket Jadi Mesenin Buat Satu Orang Misalnya Saya Sama Ade Saya Yang Dua Orang Saya Harusnya Minimal Kayak Misalkan Tiketnya Kereta Harus Diisikan Nama Yang Sesuai Gitu Ini Tidak Tidak Pak Karena Ini Tiket Event Jadi Tiket Event Berdasarkan Tiket Yang Terjual Dan Lampiran Di Voucher Tiketnya Di Tiketnya Pun Seperti Acara Tanggal Acara Gitu Pak Terus Jam Acaranya Lokasi Seperti Itu Aja Seperti Acara Di Kampus Gitu Jadi Dia Tidak Ada Nama Per Orang Melainkan Ada Mungkin ID Nya Aja Per Tiket Gitu Nanti Ada ID Tiket Untuk Melihat Tidak Bisa ID Itu Jadi Tidak Bisa Ada Orang Yang Misalnya Menduplikasi Karena Sudah Ada ID Tersebar Berarti Mirip Seperti Tiket Bioscope Ya Benar Pak Beli Berapa Dia Bisa Mungkin Atas Namanya Default Yang penting Tiketnya Ada ID Tertentu Kalau Ini Nanti Di Export Versi Cetaknya Mungkin Semacam Arship Bahwa User Tersebut Sudah Memesan Tiket Dan Sudah Menyelesaikan Rangkaian Pembelian Tiket Sampai Dia upload Misalnya Ada Gak Seperti Itu Yang Tadi Itu Coba Saya lanjutkan Dulu Ya Pak Yang Tadi Itu Sudah Ada Rekatnya Pak Di Histori Pembelian Seperti Ini Ada Tanggal Pemasanannya Dia Total Dan Ini Yang Sudah Diverifikasi Gitu Oke Nah Versi Exportnya Ke PDF Mungkin Dan Misalkan Untuk Yang PDF Itu Hanya Ada Di Penyelenggara Tapi Di Bagiannya Feral Dianggap Pak Kalau Saya Ini Sebagai Tampilannya Aja Untuk Yang Export PDF Tidak Tidak Bagus Ketika Ketika Sudah Diterif Verifikasi Maka Yang Tadi Pak Export PDF Tadi Filenya Itu Pun Bisa Dikirimkan Ke Email Ya Khawatir Yang Berapa Ingin Cek Lagi Mana Ini Ada Saya Lupa Terus Mana Status Pembayaran Gimana Itu Ya Kalau Misalkan Kita Ambil Export Ke PDF Dan Karena Bawaannya Misalkan Android Berarti Yang Google Lebih Cepat Misalnya Seperti Itu Berarti Buka Email Dia Gmail Ada Oh Ya Sudah Ada Dia Dia Email Ada Pak Dari Fernaldi Oke Yang Paling Butuh Ada Ada Fitur Lain Mungkin Lupa Password Ubah Password Kalau Lupa Bisa Ada Bisa Pak Misalnya Kita Lupa Password Misalnya Kita Mengikutkan Misername Benar Password Nya Salah Lalu Lupa Password Kita Memasukkan Email Sudah Terdaftar Dan Mengikutkan Password Baru Oke Ya Seperti Itu Pak Tadi Maaf Saya melihat Password Barunya Gimana Memasukkan Email Lalu Memasukkan Password Yang Baru Oke Yang Pertanyaan Kedua Begini Misal Tadi Ada Kekeliruan Pembayaran Pada Apa Yang Upload Proses Itu Foto Atau Bukti Bukti Pembayaran Dia Kurang Harusnya Bayar 100 Ribu Dia Bayar 10 Ribu Atau Mungkin Bisa Seperti Ini Harusnya Bayar 100 Ribu Dia Bayar 1 Juta Gitu Nah Itu Gimana Kalau Kurang Jelas Mungkin Ada Pemberitahuan Ke Pelanggan Atau Customer Atau Masyarakat Kalau Sekarang Masyarakat Yang Lebih Bayarnya Apakah Kelebihannya Tadi Akan Diakumulasi Dijadikan Semacam E Saldo Di Akun Ini Atau Dibiarkan Alhamdulillah Ada Rezeki Paling Untuk Itu Dikonfirmasi Lewat Admin Fernali Angga Karena Admin Yang Mengontrol Pendanaan Dan Merima Pendanaan Dan Konfirmasi Ke Penyelenggar Acara Itu Lewat Fernali Angga Berarti Tetap Ada Misalkan Dia Mau Kurang Atau Lebih Pun Mungkin Pemberitahuan Lewat Email Seperti Itu Dari Fernali Angga Dari Modul Dia Seperti Itu Terus Yang Ketiga Pertanyaannya Adalah Ketika Dia Sudah Mengupload Bukti Bayar Ternyata Ingin Mundur Atau Batalin Pemesanan Itu Adakah Mekanisme Di Sini Oh Di Mekanisme Saya Tidak Ada Pak Karena Itu Berhubungan Ke Admin Secara Langsung Nanti Bisa Bertanya Lewat Email Ke Admin Nanti Yang Merespon Admin Seperti Itu Pak Tapi Di Aplikasi Kamu Ini Tidak Ada Mekanisme Tidak 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 Karena Itu Itu Sebagai Human Error Jadi Bukan Human Error Gini Paham Maksud Jadi Gini Dia sudah Bayar Ternyata Mau batalin Ada acara Padahal Dia sudah Bayar Kalau ada Seperti itu Mekanismenya Kan Menghubungi Admin Langsung Tidak Tau Kan Mana Informasi Yang Menunjukkan Harus Ke Admin Nah Disini Tidak Ada Kalau Misalkan Dashboard Pelanggan Diberikan Misalkan Ketentuan Yang Berlaku Seperti Itu Ada Fitur Untuk Bantuan Tapi Ini Masih Untuk Penjelasan Mengenai Poin Misalnya Penjelasan Poin Ini Apa Gitu Pak Mungkin Orang Kurang Pahamkan Apa Sini Fitur Poin Ini Gunanya Lalu Dibantuan Ini Saya Jelaskan Seperti Setiap Penyelenggara Acara Atau Pelanggan Yang Selalu Menggunakan Ketid ini Untuk Penunjuk Kebutuhannya Akan Mendapatkan Poin Yang Bisa Dikumpulkan Lalu Ditukarkan Dengan Hadiah Yang Berupa Voucher Belanja Yang Dikirim Lewat Email Yang Terdaftar Itu Untuk Yang Reward Poin Mungkin Nanti Untuk Yang Masalah Menghubungi Jika Ada Permasalahan Mengenai Pembelian Ticket Itu Bisa Menghubungi Admin Lewat Email Harusnya Saya Jelaskan Sepertinya Bantuan Ada Semacam Fricorn As Question Apa Jika Ada Ingin Yang Ditanyakan Bisa Menghubungi Ada Email Nya Gitu Ya Benar Ada Mobile Phone Nya Bisa Seperti Itu Ya Benar Misalkan Nanti Ketika Bahkan Disediakan Misalkan Ingin Ada Pemesanan Pun Sebelum Dia Konfirmasi Alangkah Baiknya Menyertakan Bukti Bayarnya Bahwa Tertera Disitu Bukti Bayarnya Ada Dan Menunjukkan ID Nanti Dicek ID Apakah Sudah Terverifikasi Atau Belum Kalau Belum Berarti Bayar Nanti Semua Akan Dijelaskan Di Bantuan Ini Pak Yang Paling Banyak Butuh Apa Namanya Waktu Untuk Membuat Aplikasi Ini Di Fitur Apa Alvin Kalau Untuk Saya Itu Karena Saya Mungkin Baru Belajar Mengenai API Saya Butuh Nyari Tahu Lebih Untuk Yang API Verifikasi Email Karena Saya Bantuan API Kelang Lain Ternyata Ada Yang Banyak Yang Berbayar Dan Dibatasi Sebulan Iya Benar Jadi Saya Ceritau Untuk API Karena Itu Bahkan Nanti API Yang Lain Misalkan Acaranya Apa Dia Lokasinya Dimana Jadi Bisa Ditambahkan Juga Dengan API Google Maps Disini Posisinya Ada Ada Bentuan Tampilkan Juga Misalkan Yang Di Email Nanti Mas Email Atau Mungkin Langsung Di Dashboard Ini Di Aplikasinya Ini Kan Forum Bagi Penyelenggara Agar Bisa Tanahnya Mudah Tidak Harus Pasang Iklan Dimana Mana Tinggal Cukup Di Aplikasinya Ini Tidak Makanya Ini Sangat Disayangkan Kalau Berhenti Disini Jadi Setelah Diurus Mungkin Apa Dikembangkan Diurus Dulu Hak Ciptanya Hak Nanti Kamu Kembangkan Ada Versi Mobile Setelah Macem Sama Ternal Di Angga Ya Oke Terus Apa Ada Bisa Bagi Bagi Trips Saat Mau Buat Aplikasi Seperti Ini Mulai Dari Mana Kalau Untuk Dari Pengalaman Saya Sudah Kerjakan Ini Yang Pertama Itu Kita Harus Menganalisis Kebutuhan Penggunanya Itu Apa Yang Dibutuh Dan Apa Yang Tidak Dibutuh Kan Karena Agar Aplikasi Yang Kita Buat Itu Bisa Digunakan Dan Tidak Mubazir Untuk Yang Tidak Bisa Digunakan Itu Yang Tidak Berguna Fiturnya Tidak Usah Dibuat Lalu Untuk Pendekatannya Sendiri Diharuskan Kita Melakukan Tanya Jawab Atau Wawancara Biar Lebih Meyakinkan Apakah Aplikasi Kita Ini Benar Emang Diputuhkan Atau Bisa Memudahkan Atau Tidak Seperti Yang Saya Tangkap Dini Benar Sangat Bagus Bahkan Event Organis Yang Berkaitan Dengan Wedding Mungkin Atau Yang Tamasha Dan Lain Lain Ini Bermudah Seperti Ini Dia Jadi Dia Ngiklannya Nanti Kemana Mudah Kita Sudah Banyak Aplikasi E-commerce Semuanya Jualan Yang Untuk Memadahkan Mempertemukan Antara EO Dengan Masyarakat Ini Nanti CEO Ini Keren Renaldi Dan Renaldi Amin Saya Tunggu Harus Ada Aplikasi Misalkan Bukan Butuh Investor Itu Bisa Dicarai Mudah Mudah Seperti Ini Kita Buat Haki Dulu Dan Bisa Jadi Referensi Ini Bagus Ada Kata Kalimat Yang Bisa Membangkitkan Semangat Kamu Buat Aplikasi Seperti Ini Apa Untuk Saya Sendiri Dari Saya Dari Dalam Bisa Itu Ingin Memudahkan Orang Lain Dalam Hal Apa Pembelian Tiket Dan Perencanaan Seperti Promosi Itu Yang Paling Saya Kenapa Saya Bisa Bikin Aplikasi Ini Itu Yang Bikin Motivasi Saya Memudahkan Mereka Dan Kedepannya Juga Dari Super Admin Itu Bisa Menonaktifkan EO Ya Benar Ada EO Yang Dia Menuliskan EO Apa Ternyata Berbeda Dan Saat Mempermainkan Harga Mempermainkan Informasi Jadi Membuat Wadah Seperti Ini Jadi Tidak Baik Ya Karena Emang Harus Ada Verifikasi Juga Dari pihak Admin Pasti Ada Verifikasi Yang Tadi Baru Sebatas Aktifasi Sama Ini Nanti Akan Ada Kalau Kita Pelajari Beberapa Saat Penyusunan Bahkan Deployment Aplikasi Saat Mau Dipertatonkan Dan Dikonsumsi Oleh Masyarakat Kita Mengikuti Beberapa Standar Sudah Bagus Tadi Melaksanakan Survei Tadi Bagus Melihat Dulu Ada Kecocokan Tidak Selain itu Kamu Sama Ada Beberapa Tahapan Yang Tidak Aktifasi Email Sudah Selesai MOU Seperti Apa Nah Itu Yang Penting Oke Mudah Mudahan Ini Berkembang Dan Menjadi Salah Satu Pintu Atau Kesempatan Buat Diri Pak Kamu Terutama Sama Ferraldi Sekali lagi Ini Sangat Super Wadidaw Oke Tetap Semangat Saya Tunggu Kabar Selanjutnya Kita Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Wabarakatuh